Halo, masih bersama Miss Nana di Ruang Belajar Matematika. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan semangat terus untuk belajar. Ya, tapi kali ini kita masih akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan persiapan ujian sekolah. Kalian sudah siap? Yuk kita belajar bareng! Halo pembelajar matematika, kita akan memulai dari soal yang pertama. Silahkan perhatikan gambar berikut. Di sini ada segitiga KLM dengan segitiga RST. Nah, keduanya adalah kongruen. Sehingga kalau kita lihat, kalau kita amati, sudut K itu besarnya sama dengan sudut R. Kita bisa tuliskan sudut K sama dengan sudut R, yaitu besarnya 75 derajat. Kemudian, sudut L itu besarnya sama dengan sudut S, yaitu 35 derajat, ya. 35 derajat. Kemudian, besar sudut M itu sama besarnya dengan sudut T. Jadi, sudut M sama besarnya dengan sudut T, yaitu 70 derajat. Nah, ini untuk sudutnya ya. Sekarang, kalau kita lihat panjang sisinya. Jadi, kita mulai dari panjang sisi KM. Panjang sisi KM, saya tulis di sini. Kira-kira sama panjang dengan RT atau tidak? Sama ya. Kalau misalnya kita balik nih segitiga yang RST, T-nya ada di posisi yang sama dengan M. Kita balik, gitu ya. Nah, maka panjang sisi KM itu sama dengan RT. Kemudian, satu lagi, panjang sisi ML itu sama dengan panjang sisi TS, ya. Jadi, di sini, panjang sisi ML sama dengan panjang sisi TS. Berikutnya, sisanya ya. Jadi, ini panjang sisi KL itu sama dengan panjang sisi RS. Sehingga, pilihan yang sesuai yang mana kira-kira? Yang C ya, yaitu panjang sisi KM sama dengan panjang sisi RT. Oke, kemudian untuk soal yang berikutnya. Ini tentang hitungan tabung ya. Jadi, ini adalah bangun ruang sisi lengkung. Karena sisinya berbentuk lengkung ya. Dan ini adalah gabungan antara setengah bola dengan tabung. Nah, diketahui, tinggi tabung itu adalah 19 cm. Sedangkan diameter tabung dengan diameter bola itu sama ya. Di sini, untuk mencari luasnya, itu gabungan. Jadi, ini luas ya. Luas gabungan sama dengan luas bola, yaitu setengah bola maksudnya. Ditambah luas tabung ya. Nah, saya mau mencari luas tabung dulu ya. Saya tulis di bawah dulu nih. Luas tabung sama dengan PR pangkat 2 ditambah T dikali 2 PR ya. Kemudian kita masukkan. P-nya menggunakan 22 per 7. Kenapa? Karena kelipatan ya. Ini ada jari-jarinya 7. 22 per 7 dikali 7 dikali 7. Ditambah tingginya 19 dikali 2 dikali 22 per 7 dikali 7. Kita coret-coret ya. Coret. Kemudian ini juga bisa dicoret. Dan sisanya adalah 22 dikali 7 ya. Jadi, di sini 1, 5, 4. Kemudian ditambah. Di sini ada 19 dikali 2 dikali 22. Jadi, 38 ya. Ini dikali 22. 836. Jadi, luas tabungnya yaitu 990 ya. Sentimeter persegi. Oke. Kemudian kita akan mencari luas setengah bola ya. Luas setengah bola. Saya tulis di sini. Luas setengah bola. Oke. Sama dengan setengah. Kita tulis dulu. Kemudian baru luas bola ya. 4 PR kuadrat. Sama dengan setengah. Atau kita langsung coret aja ya. Langsung kita coret aja. Jadi, ini 2 sama 4 ya. Jadi, tinggal 2 PR kuadrat. Sama dengan 2 dikali 22 per 7. Dikali 7 dikali 7. Sama dengan kita coret lagi. Jadi, ketemunya adalah 308 cm pangkat 2 ya. Nah, ini kita tinggal tambah aja. Kita pindah ke atas ya. Jadi, luas setengah bola. Ini 308 ditambah 990. Sehingga, luas gabungan tabung dengan setengah bola adalah 1298 cm persegi. Nah, jawabannya D ya. Oke. Ini untuk soal yang kedua. Oke. Ini soal tentang pola bilangan nih. Ya. Nah, di sini pola yang dibentuk dari potongan lidi sebagai berikut. Nah, pola pertama atau suku yang pertama kita biasa menuliskan U1. Ini U2 ya. Ini U3. Pada U1 ini ada 4 lidi ya. 1, 2, 3, 4. Oke, kita tulis di sini 4. Kemudian yang U2 atau pola 2 ini ada 7 ya. 2, 4, 5, 6, 7. Kemudian pola yang ketiga ini ada 10 ya. Oke. Nah, ini adalah barisan aritematika. Kenapa ini mengalami penambahan 3 semuanya? Ini adalah barisan aritematika. Oke. Nah, kemudian yang ditanya adalah suku ke-55 atau pola ke-55. Sehingga, ingat ya rumusnya dari barisan aritematika adalah UN sama dengan A plus dalam kurung N-1 dikali B. Nah, kita tentukan dulu A-nya. A itu adalah suku awal. Di sini, A-nya adalah 4 ya. Kemudian B-nya adalah ini, 3. Jadi, B adalah 3. Kita masukkan aja. U55 sama dengan 4 ditambah. Oke, 55 dikurang 1, 54 ya, dikali 3, sama dengan 4 ditambah 162 ya, sama dengan 166. Jadi, banyaknya potongan lidi pada pola ke-55 adalah 166. Gitu ya? Ya. Sudah paham ya? Untuk lebih jelasnya, kalian silahkan ulang kembali dan banyak-banyak latihan di rumah. Oke? Ya. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa di topik selanjutnya. Dadah!